Hai baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Bang Yos jangan lupa like subscribe ini ada Ode Ode khas Jawa Bang Yos ya channelnya jangan lupa Nah itu tujuannya untuk apa itu Bang dibersihkan seperti itu Bang ini untuk merawat Oh agar supaya karatan gitu ya Oh siap-siap Oh sampai ujungnya Bang ya bolak-balik ya jangan lupa nanti gosong Oh gosong muasak pusaka bisa ini kalau boleh tahu ini jenis apa namanya apa ini ini jenis kamar ikan heranya Madura Oh Madura ya Oh gitu ya nama dapur ujung gunung ujung gunung 11 ini sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman ya yang awam tentang usaha ini ya kan bisa tahu di video ini ya Oh gitu caranya kalau krisnya pamangkang jagat Oh pamangkang jagat Oh ini ukirannya seperti ini nah ini masa apa apa ini ya bukan ya kuningan sari Oh kuningan sari kawan-kawan jangan lupa ngopi dulu biar semangat ada undek-undek ini nah itu tadi ya pemahaman tentang usaka atau Wesi Aji ya Nah Wesi Aji karena dalam kutip pamangkang jagat ini sangat cocok untuk seorang pejabat Oh gitu uh jadi tahu saya ini nah kalau gini kan uh lubang ini Bang ya ini original bukan bukan kaleng-kaleng ya mantap ini ada garis-garis alurnya apa ini ya terus ada telaleg gajahnya ini ori masih Oh siap-siap Oh telaleg gajah ini Oh mantep iya belum tahu saya akan jadi banyak ilmu kan kayak kalau gini nah nah kalau abang ini aku cuma nyantai aja Oke siap-siap yowes gitu aja ya Assalamualaikum oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan kali ini saya akan menjelaskan suatu pusaka yang mana ini era dari tangguh uban ya jadi kita akan review jadi untuk pertama saya akan membahas dedernya dari kayu cemoro wangi cemoro wangi ya warungkonya dari gempol jati gempol jati eh ini suatu keren subhanallah Oh energinya Masya Allah ini namanya pamangkan jagad ya lu sebelas bisa dikartakan atau kategori sabu inteng sabu inteng sabu inteng ya untuk pamor ini masuk ujung gunung Oh ujung gunung terus ada telaleg gajahnya telaleg gajah ini jadi untuk bagi peminat atau yang ada rasa bisa kontak WhatsApp ya siap-siap insya Allah amanah kirim ke seluruh Nusantara siap-siap Oke sampaikan nanti ya tuh filosofinya atau isotennya biasanya biasanya cocok untuk seorang pejabat pejabat aparat terus pengusaha yang mempunyai daya kedudukan atau kewibawaan kewibawaan ini ya semua atas izin Allah ya semuanya hanya sebuah sarana ya betul kembali ke yakinan masing-masing Oke cukup sekian akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi penjelasan dari kawan kita ya Nah bisa kontak di WhatsApp nanti saya kirim WhatsAppnya ya ada di deskripsi Oke Assalamualaikum semoga bahagia tanpa batas